Oke, sekarang saya berada di salah satu pusat kemudaran yang ada di Palangkaraya. Lebih terpatnya yaitu pusat kemudaran body fitness Palangkaraya yang berada di jalan tanggalang luar nomor 6 Palangkaraya. Oke, ini adalah bagian-bagian tubuh dapat saya jelaskan. Yang pertama adalah bundak, bahu, ini adalah bahu, jadi ini dertoid, ini chest, kerut, kerut terbagi dari kerut atas, kerut bawah, dan kerut samping. Ini bagian biset, ini tricep, nah ini tricep, bagian biset, tricep, oke, balik, ini adalah sayap. Ini adalah sayap, ini adalah deltoid, ini adalah pendak, oke. Ini adalah latihan dasar untuk standar dari latihan leban ke dari gym. Oke, kita bisa mulai dengan alat pertama, ini adalah latihan pull down. Oke, yang akan saya jelaskan, latihan pertama adalah front lap, front lap pull down. Nah, penggunaan alat ini adalah untuk mengatih otot bagian sayap, oke. Nah, ini bagian kedua adalah untuk bagian otot sayap bagian dalam, sayap bagian dalam, oke. Jadi, pada setiga adalah front grip lat pull down. Ini sama untuk bagian sayap belakang, sayap belakang, dan bagian dalam. Oke, ini adalah alat yang namakan dengan rolling. Jadi, penggunaan alat ini yang pertama, penggunaannya adalah untuk melatihan mati ke bagian sayap. Jadi, kalau bisa dilihat, ini kontraksi dari bagian sayap, bawah, atas, dan bagian dalam, oke. Ini adalah latihan setidak, variatif setidak, di mana sama alat ini adalah one arm dumbbell row. Jadi, penggunaan alatnya adalah dengan cabut tangan. Nah, ini sama fungsinya adalah untuk melatihan bagian sayap. Oke, bisa dilihat di sini kontraksi otot bagian sayap. Ini adalah variasi penggunaan alat yang empat, di mana nama alat ini adalah V-roll. V-roll ini penggunaannya yang pertama, jadi fungsinya tetap untuk melatihan otot bagian sayap. Jadi, bisa dilihat kontraksi bagian otot atas, bagian bawah, teka, akan melatih bagian otot dalam, sayap bagian dalam. Oke, ini yang selanjutnya adalah latihan daga. Ini adalah flat, flat, bend, flat. Oke, jadi bisa dilihat di sini, ini adalah untuk melatih daga agar menjadi lebih lebar. Jadi, posisi di daga terlihat, ototnya akan menjadi lebih lebar. Nah, ini adalah alat kedua, di mana nama alat ini adalah Inclined and Quest. Oke, silahkan. Ini adalah melatih otot bagian dada atas. Jadi, sehingga mengisi bagian atas, sehingga dada berbentuk bulat dan temuk. Ini adalah alat ketiga. Oke, namanya adalah Decline and Quest. Jadi, percara ini adalah membentuk garis dada, garis bagian bawah dada, sehingga lebih berbentuk lopor sana, ukuritas lopor sana. Oke, ini adalah setempat, ini adalah Test Press Machine. Jadi, di sini digunakan untuk membuat tekanan pada bagian otot dada. Jadi, di sini dilihat, dada berkontraksi, sehingga mendapat bagian yang lebih lebar. Ini adalah lima. Ini adalah otot tersebut. Jadi, di sini fungsinya adalah menjegit otot bagian dada, dan mengisi bagian dalam dari dada. Jadi, ini adalah alat tenang. Jadi, di sini adalah Smith Machine. Ini namanya Cabel Roll Press. Nah, dapat lihat di sini, bagian dada, sehingga, oke, ini akan mendepit. Nah, di sini adalah kegiatan alat ini, kegiatan ini akan membentuk garis bagian dada, garis bagian dada. Oke, dapat terlihat di sini, kontraksi dari otot dadanya. Oke, ini adalah alat yang tahu. Alat yang ini adalah dari device. Jadi, di sini dapat terlihat bagian otot shoulder, sama dada dan bahu. Bundak, dan dada dan dada. Oke. Para SX2, sama bagian dari device, using mesin. Jadi, dapat terlihat untuk pertajam bagian bundak dan shoulder. Ini merupakan variasi ketiga untuk mengganti bagian deltoid dan dendak. Ini adalah gloss with upright hold. Dapat melihat kontraksi dari bagian dendak. Kontraksi dari bagian dendak dan berkontraksi. Nah, variasi selanjutnya adalah bagian deltoid bagian kisi dalam. Side lateral height, media deltoid. Oke. Khusus untuk bagian dari deltoid. Nah, ini namanya deltoid. Oke. Ini adalah gunanya untuk bagian belakang. Rear atau bagian belakang dari deltoid. Dapat dilihat, bagian belakang. Oke. Oke. Pada si selanjutnya adalah detang untuk melatih bahu. Ini adalah pelatihan terakhir untuk melatih bahu. Dapat dilihat, namanya adalah shoulder stroke. Dapat bagian belakang dari belakang dari belakang. Dapat dilihat, namanya adalah bahagian belakang dari belakang. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton